Intro Intro Saya mau cari suami saya, Bu, Mas Dodi Masih mau nyari suaminya Ya iya lho, Bu, Mas Dodi kan suami saya Ibu suaminya sudah gak pulang satu tahun Coba ibu nanti gak kasihan Sama diri sendiri Walau gimana pun Mas Dodi itu masih suami saya Jadi saya harus cari Daripada ibu sakit hati Baik, janji, Pak Nanti akan saya bayar uang, Pak Tapi kembalikan dulu anak saya Baik, baik Kalau begitu Wini Baik 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 Untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus Menahan sesakit ini Ku Ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan Patah hati Biar aku Yang mengerti Hati terlatih Hati 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 Itu klien kita ternyata Ada apa dalam klien kita Siapa itu ibu? Itu anaknya dibawa Dan kemudian gue bilang sama Ati, gue butuh motor, gue butuh motor, gue kejar itu mobil, kejar itu mobil Ibu, ibu kenapa? Ibu, ibu, ibu Ayo, ibu Ayo, ibu Ayo, ibu Ayo, ibu, ibu, ibu Ayo, ibu, ibu Ayo, ibu, ibu, ibu Ayo, ibu Ayo, ibu Yang ada di fikiran gue adalah ini penculikan Ada seorang anak perempuan diambil disitu Yang penting gue harus bisa selamatin perempuan ini Ayo, ibu Ayo, ibu Tidak Hai Kamu diapain dalam mobil tadi ya? Diancam, tapi gak ada apa-apain kan? Gue selamatin anak perempuan itu, gue anjak naik motor, gue langsung menemput. Menghindar dari mereka semuanya. Tukang urut? Iya, ini aku dapetin anaknya. Alhamdulillah aman nih. Oh Alhamdulillah, yaudah yaudah. Oh yaudah, aku kesana ya, kasih lokasinya ya. Oke, ibu ini anaknya udah ketemu. Alhamdulillah yaudah. Ayo bu, ayo bu takut tinggi sakit. Awas, pelan-pelan. Gue jalan-jalan sama Veli, sama tim di tempat pijik itu. Buru-buru gue ajak anaknya klien kita yang namanya Winnie, yang untuk menuju ke tempatnya ibunya. Aku gak tau ini, mungkin ada yang keselnya atau gimana. Jadi sama tim aku dibawa langsung ke tempat tukang urut. Ya bener-bener gak kenapa-kenapa ya? Iya. Kita langsung kesana aja. Aku udah, ini ada yang lokasinya kok. Ya. Dia taman nangis sepanjang jalan di situ. Dia berharap ibunya gak kenapa-kenapa. Dia berharap ibunya bisa cepat sembuh. Dan akhirnya begitu sampai tempat urut. Gimana? Gimana Pak? Gimana Pak dan Ibu? Silahkan duduk Ibu dulu. Gimana Pak? Ini terkilir dua atau tiga hari mudah-mudahan membaik. Insya Allah membaik. Oh tapi Ibu gimana sekarang rasanya? Udah lumayan, gak kayak tadi nyerinya ya Pak ya? Oh iya iya. Mau untuk kedepannya, di hari keempat setelah ini sudah dibuka, ini boleh dikocokkan pagi siang atau hari. Oh ini yang diolesin Pak ya? Oh ya sudah. Ya makasih Pak ya. Sini duduk dulu deh Ibu. Gimana Pak? Udah udah tapi ini udah balikan. Ibu gak apa-apa? Ini! Wah nolongan! 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 Mama gak apa-apa sayang! Mama gak apa-apa nak! Kamu gak apa-apa Kelly? Kamu gak apa-apa? Kamu gak diapapin sama mereka kan nak? Gimana? Gimana? Sakit sana ngapain sih? Wini! Wini tiba-tiba gak suka ada namanya Tante Yeni ini. Tante kau mau menolong? Tante kau udah satu anpaikan kamu apa-apa? Eh aku semua orang-orang sama Tante. Wini! Kamu gak tante senang begitu sama Wini! Tante itu sama Mama sayang kamu kan tetang ke Tante. Tolong! Mendingan Tante sekarang pergi dari sini! Pergi! Dia bilang sama ibunya kalau dia gak suka sama Tante Yeni ini. Ada kemungkinan Tante Yeni ini cuman manfaatnya. Wini! Wini itu sudah banyak membantu Mama nak! Kamu ke pantas marahi dia! Bagaimana siapa ini Tante Yeni udah kenapa ada ke sini? Ha? Kekanan duit sama segala ini? Bagaimana? Bu ngga tau kan? Kau tante Yeni, kita udah ngerti ini sama Papa.... Woh! Apa? Ajaan-jaan? Papa lagi sama Tante Yeni? Bagaimana? Bu ngga? Kamu gak pantas suriga sama Bu Yeni ya? Kalau memang Papa ada sama Bu Yeni. Ini gak mungkin tiap hari ada di rumah Udah ibu Udah jangan ribut dulu Ibu kan masih luka Ini kondisi tangannya Ini juga masih trauma Sebenarnya anaknya tadi Ini habis diculik Udah jangan ribut-ribut Apalagi di tempat umum seperti ini Nanti selesaikan masalahnya di rumah Ya udah kalau begitu Yuk kita mau Terima kasih banyak mas Saya pamit dulu pak ya Terima kasih banyak Disitu Ini bilang dia ketakutan Dia masih shock banget Yang kejadian yang tadi ditulik Dipaksa sama preman Dibekap di dalam mobil Dia trauma disudah nangis Ya ibu ini harus jaga ya Ini tangannya takutnya nanti tambah parah Kalau gak dijagai Iya mas Tadi next lio Waktu apa? Jatuh Jadi pas dia didorong Ternyata tangan ini yang nahan badannya Ibu ya Yang nahan badan ibu Jadi tangannya yang kena asfalt Makanya ini sakit banget Tadi sempet bengkak dikit nih disini Tapi udah dikasih salep kan supaya Nanti udah digambat juga Nanti diolesin selama 2-3 hari ibu ya Iya mbak Ibu tadi saya sempet ketemu sama orang-orang itu Dan dia bilang jangan aku campur masalah ini Masalah uang ini Jangan aku campur ini Itu apa? Uang apa ini ibu? Iya mas Mereka datang ke rumah Mau mencari suami saya Padahal udah saya bilang Suami saya tuh gak ada di rumah Udah lama gak pulang-pulang Tapi mereka gak percaya mas Iya kenapa nyariin suami ibu? Mereka jelasin gak? Iya katanya ada urusan hutang suami saya mas Ini suami ibu berhutang sama mereka? Iya Berhutang Jadi saya yang dibebanin Udah kurang lebih 1 tahun Suaminya ini pergi gak ada kabar sama sekali Bayangkan udah pergi 1 tahun Gak ngabarin gak pernah ketemu Dan yang lebih parah lagi Gak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Tapi kok tadi sampe nyulip ini tuh gimana ceritanya? Itu gimana kok kok sampe diculip karena lancar? Iya saya kan ngancam Saya ngancam apa? Kalau aku sama rumah Ngempetin papa Nanti aku ngempetin papa Ya astagfirullah Itu padahal ini sama ibu kan gak ngumpetin papa kan Enggak mas Mas sekali gak Ada setahun kan suami saya gak pulang-pulang mas Jadi kita gak tau dimana keberadaan suaminya ya Apa yang terjadi dengan suaminya? Kenapa kok tiba-tiba menghilang? Lain kita ibu Nani ini kebingungan udah mencari suaminya kemana-mana Gak ada mbak Justru saya juga bingung Kenapa suami saya begitu? Suat saya dan sama ibu ini Saya udah nyari kemana-mana tapi gak ada mbak Mereka setahun ini dia gak pulang-pulang Tolong bantu kami Waktu sebelum dia pergi ibu Dia pamitnya kemana suaminya ibu? Agak Tahir kali ngabarin mas Masnya dia lagi kerja Atau mungkin dia lagi jalan-jalan Atau mungkin lagi kemana sama kawannya Oh terakhir kerja mas Dia kerja? Seperti biasa kerja Iya seperti biasa Bawa pakaian-pakaian gak? Pakaian dibawain gitu gak? Enggak mas Enggak Jadi pakaian semua ada di rumah? Iya Barang-barang semua masih ada di rumah? Ada mas Ada sama Winnie 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 Sempet berubah gak ayah? Biasanya kalau anak perempuan kan deket banget sama ayah Gak ada sama sekali makanya Kita jatuh di rumah Kok gak ada yang suatu? Dia kerja apa ibu suaminya? Enggak usah mbak Kita cari bukan suaminya gak ada Enggak Enggak usah semua sekali Selama ini dijalankan usahanya siapa? Kantornya udah tutup mas Wah kan ke tempat usaha suaminya Tapi malah usahanya tutup Dan semua pegawainya di PHK Nah terus kemana suaminya ini? Udah dihitung mas Udah ditutup Udah gak ada Udah sepi Berarti pegawainya semuanya di PHK semua? Udah gak ada Udah Oh mohon Bagaimana bisa begitu ya? Ada gak mungkin ibu kawannya gitu yang deket sama bapaknya? Kan gak ada yang tau mas Boleh tanya ke kawannya? Sudah Rumah keluarganya, adiknya, kakaknya, orang buahnya Enggak ada yang tau mas Ada gak kira-kira masalah? Tadi itu utang piutang dengan siapa itu sempat ngomong gak? Katanya sih soal utang uang Tapi saya gak tau Uang tuh Uangnya berapa-berapa saya gak tau Untuk atau untuk apa juga saya gak tau Kusum gak itu Suaminya pabur Karena sebenarnya suaminya gak bisa bayar utang itu Jadi dia mau hilang Saya gak tau si utang mas Tekan kita yang namanya ibu Nani ini bingung Kemana perginya suaminya? Dia udah berusaha semaksimal mungkin Sampai satu tahun Belum ada kabar sama sekali Akhirnya Dia minta tolong sama kita Untuk membantuin mencari dimana keberadaan suaminya Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari kemudian Tim ngasih tau Katanya ibu Nani mau melakukan pencarian Ya sekarang kita ada di rumahnya klien kita Ibu Nani ya Kita jenjen disini Untuk melakukan pencarian Kita akan jemput dia Ini rumahnya ya Ibu apa kabar ibu? Alhamdulillah baik mas Sehat Sehat alhamdulillah Alhamdulillah tangannya gimana masih? Alhamdulillah udah meninggal ya Ini lagi masa pemulihan mas Ini anaknya gak ikut ya berarti ya? Sekarang lagi di rumah temennya mas Anak saya Oh gitu Nanti kalau udah selesai Kita jemput lagi ya Ya gak apa-apa nanti kita jemput ya Kita hantar ini Oke bu kita masuk-masuk aja Dalam mobil Cara yang berikutnya Ibu Nani bilang Dia pengen datang ke tempat Adik dari suaminya Namanya Pak Wawan Yaudah kita coba kesana aja Ya ibu masuk bu Iya 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 Gimana tangannya Alhamdulillah udah agak baikan bu Ibu mau kemana? Saya mau cari suami saya bu Mas Dodi Nyari suaminya